Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Pada kesempatan video kali ini Kita akan sama-sama kembali menyimak Ada informasi terbaru Bagi anda KPMPKH dan PPinti Penerima lama dan baru Ada informasi kejutan yang sangat mengembirakan pada hari ini Terkait pencairan bantuan PKH tahap keempat Dan PPinti tahap kelima PPinti alokasi bulan September dan Oktober Yang pada hari ini Alhamdulillah Di berbagai daerah terpantau sudah banyak Para KPM yang terpantau Baru saja cair bantuan sosialnya Pada hari ini Bagi KPM yang merasa sudah cair Saya ucapkan selamat Segera manfaatkan uang bantuan dengan sebaik mungkin Kemudian perlu diketahui Proses pencairan bantuan sosial hingga saat ini Masih sedang dilanjut dicairkan Sampai malam hari nanti Kepada KPM PKH dan PPinti Yang belum pada cair bantuan sosialnya Dan bagi KPM yang merasa tetangga kerabat maupun Teman Anda sudah cair Sementara Anda belum juga cair Ini harap bisa bersabar Karena pencairannya ini dicairkan bertahap Mungkin masih dalam proses transfer Hal ini yang membuat bantuan PKH tahap keempat maupun PPinti tahap kelima Anda Belum juga cair hingga sekarang Dan bagi KPM yang belum cair ini harus menunggu informasi pencairan dari pendamping masing-masing Jangan bolak-balik mengecek KTM Takutnya setelah dicek tahunya masih kosong Dan berikut langsung saja Terpantau ada KPM untuk di daerah ini Yang baru saja cair bantuan sosialnya Kira-kira daerah-daerahnya mana saja Keluarga penerima manfaat KPM yang terpantau cair pada hari ini Mari simak video ini sampai selesai Supaya tidak menimbulkan gagal paham Sebelum lanjut Bagi Anda yang belum subscribe Mari kita berteman terlebih dahulu Dengan cara klik tombol subscribe, like, dan nyalakan loncengnya Supaya terus dapat informasi terbaru dari channel ini Langsung saja update bantuan sosial PKH tahap keempat dan BIPINT tahap kelima Yang sudah terpantau cair pada hari ini Yang pertama kali ini untuk di daerah Daerah Jilacap, Jawa Tengah terpantau Sudah mulai dicairkan Untuk kartu KKS Bank Mandiri secara bertahap Ada saldo masuk untuk bantuan BIPINT tahap kelima Senilai 400 ribu rupiah Kemudian selanjutnya terpantau daerah Bangka Barat juga sudah mulai cair Bantuan BIPINT tahap kelima Ada saldo masuk di kartu KKS Bank BRI Senilai 400 ribu rupiah Alhamdulillah saya ucapkan selamat bagi para KPM yang sudah pada cair bantuannya pada hari ini Karena proses pencairannya bertahap Bagi yang belum cair Harap untuk menunggu informasi pencairan dari pendamping masing-masing Uang bantuan PKH tahap keempat Anda Maupun BIPINT tahap kelima Anda Pasti akan segera menyusul cair dalam waktu dekat Semoga ini bermanfaat Sampai ketemu di berita lainnya